Seorang mahasiswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengalami luka di bagian leher dan kepala setelah menjadi korban pengeroyokan geng motor. Peristiwa penyerangan itu terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV, terlihat puluhan orang yang tak dikenal mengendarai sepeda motor menghadang sejumlah pengendara yang melintas. Salah seorang dari mereka membentangkan busur panah ke pengendara motor. Akibatnya seorang mahasiswa bernama Abdul Kadir mengalami luka di bagian leher sebelah kiri, akibat terkena panah dan luka di kepala serta paha, akibat pukulan. Korban didamping nyirkannya pun mendatangi Polres Goa untuk membuat laporan polisi atas pengorokan yang dialaminya. PHK Polisian kini melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah keterangan.